selamat menikmati selamat siang kembali lagi dengan ebot motor channel di kesempatan kali ini kita akan kembali untuk berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki motor yamaha mioj soul gt yamaha xeon x-ray atau juga yamaha mio s ini untuk khusus di tipe yamaha itu yang kurang tenaga dan slip jadi posisi motor ini tidak ada tenaganya dan ketika jalan di bagian motor ini slip ya jadi tidak enak jadi sebelum berangkat itu ada slipnya dulu nahan dulu seperti itu oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat untuk permasalahan seperti itu itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor penyebabnya bisa dikarenakan karena penbell yang sudah haus atau lemah terus juga di bagian roller ya itu yang sudah tidak bulat lagi atau juga permasalahan bisa dikarenakan kampas ganda atau kampas otomatisnya yang sudah haus nah ini kebetulan sudah kita bongkar terlebih dahulu ya mohon maaf para brother semua untuk mempersingkat durasi waktunya nah ini kalau misalkan kita lihat kita di bagian ruler dulu ya nah ini sudah hape yang nah ini ini tidak bulat nah ini salah satu penyebabnya nah ini mau tidak mau kita ganti kemudian permasalahan yang kedua biasanya yang slip nah ini ini untuk penbellnya itu sudah lemah nah kalau misalkan kita cek di bagian ini ini sudah mau putus ya jadi ini yang menyebabkan slipnya jadi ketika mau jalan itu di bagian tenaganya itu sangat slip nah ini permasalahan penbell yang sudah lemah jadi pergantiannya di bagian roller dan penbell ini harus diganti nah kemudian kalau kita cek di bagian kampas ganda atau kampas otomatis nah ini para brother semua bisa dilihat ini masih bagus dan tebal ya ini tidak ada masalah oke ini masih bagus oke masih bagus kemudian kita cek di bagian rumah kampas ganda atau kampas otomatisnya nah ini juga masih bagus ya tidak ada masalah nah ketika para brother semua mau membersihkan di bagian ini itu bisa kita pasangkan ke bagian as yang ada di gardannya ini kita contohkan aja kita coba bersihkan dengan menggunakan amplas kemudian di bagian roda ini ini boleh kita putar ke bagian mana aja bebas dan usahakan gunakan amplas yang sedikit kasar ya nah ini caranya seperti ini ini salah satu triknya kita membersihkan di bagian rumah kampas ganda yang haus nah kalau misalkan para brother semua untuk lebih meningkatkan di bagian tenaga yang tipe motornya yang tipe motornya tadi sudah kita jelaskan itu bisa kita ubah sedikit di bagian area CPT ya nah pertama adalah kita dari sini dulu ini bisa kita lubangi itu yang mau lebih ekstrim nah kegunaannya adalah untuk membuang kotoran di bagian kampas ganda ini nih nah kemudian ketika ini membuka itu akan lebih nempel ke bagian rumah kampas ganda ini jadi lebih nempel seperti itu jadi mau tidak mau ini harus dibor tergantung para brother semua itu fungsinya adalah untuk meningkatkan sedikit tenaga ya lumayan bagus dan juga di bagian kampas ganda itu kotorannya tidak akan nyamkut atau tidak terdiam di sini oke nah kemudian kalau misalkan mau lebih ekstrim juga ini silakan di posisi di gerinda kita kasih garis seperti itu ya oke ini juga sama ini di bagian kampas gandanya terus di bagian per kampas ganda atau per kampas otomatis nah itu yang warna kuning di dalam nah disini silakan para brother semua kalau misalkan mau pakai yang 1000 RPM atau 1500 RPM silakan kalau ada duit nah kalau misalkan tidak ada duit bisa kita akali dengan menggunakan ganjal ya di bagian ini nih nah disitu ini kita lepas dulu kita gunakan ganjal ada yang menggunakan peror atau juga ada yang menggunakan per seperti itu itu kalau misalkan kita akali ya kalau misalkan tidak diakali ada duit kita bisa gunakan per kampas gandanya dengan yang 1000 RPM atau 1500 RPM tergantung kebutuhan oke itu untuk di area kampas ganda beserta loncengnya oke para brother semua untuk di penbell tadi sudah kita bahas ya penbell kalau yang bagus itu di mereknya original juga sudah bagus tidak ada masalah kalau misalkan yang mau lebih bagus itu bisa kita gunakan mereknya punya Daytona atau punya nya apa TDR itu lumayan keras bagus silakan di cek di online tapi yang tipenya standar itu juga sudah bagus nah kemudian untuk di bagian rumah rollernya nah ini para brother semua di bagian tempat rumah roller nah ini bisa kita buput silakan ke tukang buput aja nah ini bisa kita luruskan langsung jadi posisi di roller itu nanti akan naik ya kalau dilihat dari bekasnya nah ini posisi roller sampai sini nih naiknya oke paham ya jadi kita di serahkan aja ke tukang buput nah nanti biar posisi roller ini naik ke depan maksudnya naik ke atas sini keluar nah oke jadi ini kita buput dan dihaluskan nah ini coakannya kan ini kalau kita rabat seperti ini ini ada nyangkutnya sedikit ya jadi kita luruskan oke semoga dapat dipaham ini ini urusannya ke tukang buput nah kalau misalkan mau lebih ekstrim nah ini dibabat habis ya nggak pakai gigi-gigi seperti ini silakan ya barangkali kan para brother semua itu ada yang mau lebih ekstrim nah kemudian di bagian roller ini kalau misalkan akselerasinya kurang ini untuk rollernya standar itu lumayan sedikit berat dari bawahannya tapi untuk di atasannya dapat ya nah kalau misalkan para brother semua mau mendapatkan akselerasi bawahannya dapat itu bisa kita aplikasikan beban rollernya kita kurangi ya misalkan ini yang ukuran apa namanya standar kita gunakan 3 terus kita kasih tambah dengan ukuran yang lebih ringan misalkan standarnya di Yamaha Mioje itu di 13 14 ya 14 14 gram nah kita kurangi bebannya dengan cara boleh kita kasih tambahan 3 roller yang bebannya lebih ringan dari standarnya berarti kita perlu yang 10 3 ini kita lepas 3 ya kita lepas 3 seperti itu terus yang ukuran 10 gram roller tadi itu kita pasangkan disini jadi yang 3 asli terus yang 3 nya itu yang ukuran 10 gram nah kalau misalkan para brother semua tidak ada duit ini bisa kita aplikasikan seperti ini ini mungkin bisa kita coba dengan cara trik dilepas 1 atau 2 di bagian rollernya nah ini tergantung kebutuhan ya mau pilih tentang akselerasi atau atasannya nah kalau misalkan mau akselerasinya lebih bagus berarti di bagian roller ini itu kita lebih harus dikurangi kalau misalkan mau atasannya dapat yaudah kita pasangkan aja semua oke semoga dapat dipahami ya seperti itu jadi sekali lagi untuk menambah akselerasi atau atasan tenaga motor itu tergantung kebutuhan untuk di akselerasi dan atasan saya kira itu sangat susah juga ya jadi kita tinggal pilih mau bawahan atau mau atasan seperti itu kalau yang sudah kita coba disini adalah yang kita gunakan adalah yang 10 gram ini 3 terus yang 3 itu kita gunakan yang bawaannya nah itu lumayan enak oke para brother semua semoga dapat dipahami dan ini kita akan coba pasangkan ya dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya semoga channel ini ilmunya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini oke kita akan coba pasangkan ya nah ini untuk rollernya sudah kita ganti dengan yang baru kemudian jangan lupa ini ada satu bus ini kita pasangkan seperti ini ini di bagian dalam ini di bagian luar selanjutnya kita pasangkan untuk kampas ganda nah ini para brother semua di bagian kampas ganda atau kampas otomatis nah ini ada klacher atau bering bambu jangan lupa kita kasih pelumas dengan menggunakan gris atau orang sunda disebut dengan gemuk ya seperti ini ini kita kasih saja barangkali mesinnya di area blok sipiti kasar kita langsung pasangkan nah selanjutnya para brother semua kita pasangkan di bagian penbell nah untuk kemasangan penbell disini ada tanda biasanya yang original untuk di tipenya yama mioje nah ini 54p terus ini ada tanda panah nah untuk tanda panah ini diusahakan mengarah ke depan ya seperti itu oke kita pasangkan seperti ini kalau misalkan susah ketika kita memasang di bagian belakang di kampas ganda ini bisa kita tekan ya seperti itu selanjutnya kita pasangkan penutupnya selanjutnya kita pasangkan terus buar penguncinya ini kita pasangkan juga nah ini mur penguncinya mohon maaf ya bukan kita yang ngerjain oke nah ini ada sodetannya kemudian disini jangan lupa kita kasih sedikit ring kecil coba ring tipisnya mas kita pasangkan nah ini bolak-balik gak masalah ya untuk pemasangan di bagian ring tipis sini ini kita pasangkan seperti ini oke kemudian kita pasangkan ini kita tekan ya sambil diputar oke kemudian kita pasangkan untuk ini apa namanya kalau penahan ini nah diusahakan para brother semua di bagian gigi ini itu harus masuk pas di gigi yang ada di kruk asnya nah kalau misalkan tidak masuk nanti takutnya di bagian ini akan kalah ya itu juga bisa di gigi kruk as yang kalah nah makanya kita usahakan ini kita tekan dulu seperti ini ini diusahakan masuk kalau ini kan masuk seperti ini ini masuk ini kita paskan seperti ini nah oke nah ini kan masuk ini nyangkut ini terus akan seperti itu kemudian ini kita pasangkan jangan lupa ring pengunci terus ini ini ada mur penguncinya nah sekarang kita langsung kencangkan setelah ini kita akan coba test drive untuk motornya apakah tenaga pada motor ini sudah bisa normal kembali dan tidak slip di awalannya sekalian kita coba cek untuk pengetesan di bagian atasan pada motor ini apakah enak atau tidaknya ini mohon maaf tidak akan kita perlihatkan untuk mempersingkat durasi waktunya ya para brother semua oke para brother semua alhamdulillah untuk motor ini barusan sudah kita test drive dan tenaga di motor ini sudah bisa normal kembali tidak slip ya di awalan dan juga di atasannya itu enak sekali sangat dapat dan ternyata permasalahannya itu adalah diakibatkan karena penbell yang sudah aus atau lemah dan juga di bagian rollernya yang sudah kemakan atau sudah tidak burat lagi ya barangkali seperti itu para brother semua cara mengatasi dan perbaikannya di tipe yama mi oje yang mengalami slip atau kurang tenaga semoga bermanfaat selamat siang dan salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih